Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu sekalian salam sejahtera sehat selalu buat kita gimana kabar baik ya bapak ibu sekalian beberapa hari yang lalu saya sempat diminta untuk menjadi moderator dalam acara seminar pada saat itu pembicaranya adalah Profesor Doktor Setia Rinanto yang kita tahu beliau adalah seorang staff ahli dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia tepatnya di bidang hukum kemudian beliau juga seorang guru besar hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ada hal yang menarik pada saat itu yang menjadi topik pembicaraan adalah tentang pemberlakuan Omnibus Law ya kita kan tahu bahwa Indonesia yang kita tahu Indonesia baru-baru ini memiliki undang-undang cipta kerja undang-undang cipta kerja itu memang dibentuk dalam metode Omnibus Law gitu ya sempat ada pertentangan di beberapa kalangan terutama untuk apa namanya peraturan di sektor ketenaga kerjaan pada saat itu tapi Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian undang-undang 11 2001 itu tetap sudah disahkan oleh pemerintah dan kita sudah memiliki undang-undang cipta kerja dimana metode pembentukannya adalah menggunakan sistem Omnibus Law mungkin saya juga perlu menyampaikan bahwa apa sih Omnibus Law itu kan gitu ya Omnibus Law adalah penggabungan dari beberapa aturan beberapa aturan beberapa ketentuan yang memiliki sedikitnya keterkaitan dalam pengaturannya sehingga dibentuk atau dirangkum dalam satu bentuk undang-undang ya undang-undang 11 2021 undang-undang cipta kerja itu adalah sistem Omnibus Law pada saat saya menjadi moderator ada beberapa penanya audiens yang bertanya kepada Prof Setia pada saat itu ini menarik banget kurang lebih pertanyaannya seperti ini Prof Hai bagaimana kedudukan Omnibus Law Oh sorry kedudukan undang-undang cipta kerja Hai dalam tatanan pembentukan perundang-undangan di Indonesia Hai ini kan kita tahu ya bahwa Hai pembentukan perundang-undangan peraturan di Indonesia peraturan perundang-undangan di Indonesia itu tidak menganut sistem atau metode Omnibus Law Hai eh penggabungan di beberapa peraturan-peraturan itu memang menurut saya harus juga mempertimbangkan faktor filosofinya faktor yuridisnya kemudian faktor-faktor lain yang dimana itu menjadi tolak ukur utama dalam membentuk satu undang-undang bayangkan Hai sorry saya agak lupa ya 74 74 undang-undang itu dijadikan satu dimana setiap undang-undang itu memiliki filosofi dasar hukum yang berbeda-beda Hai memiliki dasar hukum suri disnya berbeda-beda Hai 74 undang-undang dan terdiri dari 11 kluster ini kan sesuatu yang memang rumit gitu kembali ke pertanyaan tadi bagaimana itu kedudukan undang-undang cipta kerja itu dalam dalam struktur susunan pembentukan peraturan perundang-undangan pada saat itu saya ingat bahwa Prof Setia meberikan beberapa contoh ya secara de jure memang di Indonesia ini belum mengatur bagaimana metode Omnibus Law itu diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tapi beliau menyampaikan sejak tahun Hai saya lupa tahunnya secara dofato Indonesia sudah pernah membuat Omnibus Law seperti contoh misalnya undang-undang pemilu yang sampai dengan saat ini juga digunakan ya 2000 Hai aduh saya agak lupa tahun-tahunnya tapi undang-undang pemilu itu juga dirangkum dari beberapa ketentuan Hai terus kemudian Hai beberapa tab MPR misalnya pada zaman MPRS dan segala macam itu juga dirangkum dari beberapa ketentuan menjadi satu dengan metode Omnibus Law pada saat itu memang tidak dikenal atau kita belum mengenal istilah Omnibus Law itu tapi secara praktek Indonesia sudah melakukan itu beliau menyatakan bahwa undang-undang cipta kerja ini bukan bukan hal yang pertama pembentukan Hai pembentukan undang-undang melalui metode Omnibus Law secara de jure memang tidak diatur tapi secara de facto Indonesia sudah pernah melakukan itu eh eh apakah kemudian itu bertentangan Hai kalau dalam ajas hukum itu kan sesuatu yang tidak diatur maka tidak ada pelanggaran atasnya gitu ya Hai sesuatu yang tidak diatur itu Hai tidak ada pelanggaran tidak ada tidak ada penyimpangan diatasnya menurut saya kita ambil Hai ambil hikmahnya saja gitu apakah kemudian prosesnya ini melalui satu itu ketentuan yang sudah diatur atau belum diatur memang belum tapi dilarang juga tidak dan secara praktek secara de facto Indonesia juga sudah pernah melakukan itu jadi undang-undang cipta kerja ini bukan yang pertama dengan metode Omnibus Law jadi sahaja Hai hal-hal baik kenapa itu dilakukan coba bayangin ya kalau dari 74 tolong saya dikoreksi kalau jumlahnya agak salah dari sekian undang-undang itu ketika ada revisi satu undang-undang revisi saja tidak tidak dirubah tapi ada revisi terhadap satu undang-undang itu aja membutuhkan waktu berapa lama gitu kan Hai membutuhkan waktu berapa lama Bagaimana dengan undang-undang yang lain belum lagi kita berbicara mengenai klaster tenaga kerja investor kemudian angkutan perhubungan kemudian kita masuk ke pertanahan segala macam Wow berapa lama kita butuh untuk merevisi undang-undang itu Hai pasti akan lama banget pertanyaannya kenapa kemudian direvisi Iya dong Bos Hai undang-undang kita itu udah lama-lama banget dan di era yang jaman-jaman sekarang yang dimana semua harus harus apa ya Hai harus new era ya harus harus kepada era yang baru ditambah lagi dengan dengan situasi kofit seperti ini 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 pasti membutuhkan sesuatu terobosan-terobosan regulasi yang harus cepat Hai prof setia juga menyatakan dengan adanya perbedaan filosofi yuridis terus segala macem dalam setiap undang-undang itu beliau juga menyatakan ya itu hasilnya undang-undang cipta kerja Hai undang-undang cipta kerja itulah hasilnya bagaimana mengombinkan mengombinkan mengkombinasikan beberapa filosofi yang tergantung yang tercantum di dalam undang-undang itu seperti itu Hai sekutip juga beliau juga menyatakan bahwa undang-undang ini bukan bukan sesuatu yang harus baku sesuatu yang memang bisa berkembang terus ketika ada satu pihak yang mungkin tidak setuju dengan penerapan ini atau merasa kurang pas terhadap penerapan ini bisa menggunakan jalur-jalur yang sudah disediakan itu prof setianya seperti itu Hai acara itu cukup rame pada saat itu ya ada beberapa pertanyaan banyak yang pada prinsipnya intinya adalah seperti bagaimana sih metodenya ya itu itu tadi jadi saya bisa sampaikan ini ke Bapak Ibu sekalian gitu Hai boleh nanti di searching-searching lagi atau ada yang apa namanya berkenan untuk Hai mendapatkan materi gitu ya boleh juga di komen aja nanti tapi bisa secara pribadi kita kontak-kontakan jadi prinsipnya itu garis merahnya yang bisa saya katakan Hai undang-undang cipta kerja yang dibentuk melalui metode Omnibus law ini memang secara Hai di jure sejarah aturan saya berani mengatakan bahwa tidak ada atau belum diatur tentang bagaimana metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode Omnibus law di Indonesia Hai namun secara de facto undang-undang cipta kerja ini bukan undang-undang dengan menggunakan metode Omnibus law yang pertama di Indonesia tadi saya sudah sebutkan disitu kalau mungkin untuk lebih jelasnya bisa tektokan ya kita ya di komen aja Hai saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat ketika saya menjadi Hai memoderatori beliau dalam satu acara Hai seminar lah ya dalam acara seminar Hai terkait dengan penerapan peraturan dengan metode Omnibus law Hai gitu Bapak Ibu sedikit informasi mungkin ada manfaatnya atau memancing Bapak Ibu untuk untuk berdiskusi silahkan di komen aja nanti kita berdiskusi secara lebih dalam dan akhir kata saya mengucapkan mohon maaf apabila ada penafsiran dan kata-kata saya yang salah atau mungkin tidak pas baik Bapak Ibu terima kasih akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton